Oke kita lanjut ke soal selanjutnya ya sini ada sin 450 pos 390 dan tangan 1050 ya yang tiga ini ya yang tiga ini sudutnya itu lebih dari 360 derajat ya kalau tadi kan di kuadran 1-4 itu ada 360 derajat ya Nah bagaimana kalau dari soalnya itu lebih dari 360 derajat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke di video kali ini kita masih belajar tentang trigonomatik dasar ya Nah sekarang berkaitan dengan kuadran ya mana derajat itu dari 0-360 derajat itu terbagi dari terdiri terbagi oleh empat kuadran ya dan kuadran 1 2 3 dan 4 di kuadran 1 itu dari mulai 0 derajat sampai 90 ya dari kuadran 2 90 sampai 180 derajat Nah kuadran 3 itu dari 180 sampai 270 derajat berkaitan dengan kuadran ya di kuadran ya di kuadran 4 270 sampai 360 derajat nah perputaran derajat ya itu bernilai positif kalau berputar berlawanan jarum jam ya ini kalau perputarannya berputarannya berputar di sini ya ya berlawanan arah jarum jam itu bernilai positif tapi kalau berputar searah jarum jam itu bernilai negatif ya untuk arah putarnya nah kemudian di kuadran 1 ya di setiap kuadran itu memiliki dua rumus ya untuk kuadran 1 itu ada yang pertama itu ada alpha ya kemudian rumus keduanya itu 90 min alpha di kuadran 2 ada 180 min alpha ya untuk rumus pertamanya dan rumus keduanya itu 90 90 plus alpha ya nanti kita jelaskan satu-satu nah beserta contohnya ya nah kuadran 3 ada 180 plus alpha dan 270 min alpha di kuadran 4 itu ada 360 min alpha dan 270 plus alpha ya nah ini rumus-rumusnya nah setiap rumus ini berbeda penggunaannya ya tapi hasilnya akan sama saja nah di setiap kuadran itu nah di kuadran metri itu kan ada sin, cos, tangan kan ya di kuadran 1 itu semuanya bernilai positif ya sin, cos, tangan, cos, ekan, 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 tangan ya nah semuanya bernilai positif disini di kuadran 1 itu bernilai positif nah sedangkan di kuadran 2 itu yang bernilai positif itu hanya sin dan cos, sekan, ya ini yang bernilai positif kemudian di kuadran tiga itu tangan dan kotangan selain ini berarti nilai negatif kemudian di kuadran empat itu ada kos dan sekan ini yang bernilai positif nah ini kenapa kan ada dua ya ada dua rumus rumus yang pertama ini rumus tetap ini rumus tetap nah yang kedua ini rumus yang berubah berubah apanya misalkan dari scene nanti jadi kos ini berubah berubah dalam penggunaan scene rumusnya nah nanti kita contohkan ya nah untuk yang rumus berubah itu misalkan dari scene ya soalnya itu scene itu berubah jadi kos atau sebaliknya jadi dari kos menjadi scene oke kemudian jinkos ya sama yang tangan itu berubah jadi kotangan kemudian yang sekan itu berubah jadi kos sekan nanti kita biaskan di rumus ya oke nah ini kita ke rumus eh maaf ke soal ya nah ini kita ke contoh soal oke kita lanjut ke contoh soal ya disini misalkan soalnya untukkan nilai ya dari misalkan dari scene 150 kos 135 tangan 240 saya kan 225 kos sek 300 derajat dan kotangan 315 derajat ya nah untuk scene 150 derajat kita gunakan yang tadi ya kalau ada dua rumus kita mencontohkan menggunakan keduanya ya rumus pertama dan rumus kedua nah rumus pertama itu rumus yang tetap ya kalau rumus kedua itu rumus yang berubah ya oke langsung saja ke scene 150 derajat ya untuk yang nomor satu scene 150 derajat nah scene 150 derajat itu di kuadran 2 ya nah ini kuadran 2 ya dari 90 sampai 180 berarti 150 itu ada di kuadran 2 ya rumusnya di kuadran 2 untuk rumus yang pertama rumus yang tetap itu 180 min alpha ya berarti scene 180 dikurangi nah 180 paling berapa supaya hasilnya 150 ya berarti di sini 30 derajat ya sin 180 dikurangi 30 jadi 30 ini dari agar menghasilkan 150 berarti 180 dikurangi 30 gitu nah maksudnya rumus tetap itu ini ya di sini kan tetap sin 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 berarti tetap sin sin berapa dari sin 30 ya gitu nilainya setengah nah ini untuk yang rumus yang pertama rumus yang pertama ini tsin 150 itu nilainya setengah ya teruskan sini 150 itu nilainya setengah oke nah lanjut ke kita gunakan rumus yang kedua untuk rumus yang kedua ini sini ya untuk rumus yang kedua sin 150 nah ini kan ya rumus yang keduanya berarti sin 90 plus nah ditambah berapa hasilnya supaya jadi 150 berarti 90 ditambah 60 derajat kan oke nah maksudnya 150 itu kan tadi di kuadran 2 ya nah maksudnya berubah nah berubah itu ininya dari sin menjadi cos ya berubah dari sin ke cos cos 60 derajat ya sin sin itu di kuadran 2 itu nilainya positif ya masih positif berarti disini tetap positif nah tinggal kita cari cos 60 cos 60 itu nilainya setengah ya sama aja kan setengah gitu mau pakai rumus yang pertama atau yang kedua itu tetap aja sama cuman disini yang membedakan rumus kedua itu berubah ya oke kita lanjut ke nomor soal selanjutnya nomor 2 ya cos 135 derajat cos 135 derajat 135 itu di kuadran 2 ya kuadran 2 lagi untuk nilai cos ini kuadran 2 berarti cos 180 180 dikurangi berapa supaya hasilnya 135 berarti dikurangi 45 ya jadi sini cos 45 nah kuadran 2 kan ini cos 135 itu di kuadran 2 ya kuadran 2 nilai cos itu negatif karena yang positif itu sin dan cos second berarti disini negatif ya cos nya itu bernilai negatif untuk di kuadran 2 berarti cos 45 itu setengah akar 2 ya berarti nilainya jadi min setengah akar 2 itu untuk yang rumus yang pertama sekarang kita gunakan rumus yang kedua cos 135 derajat berarti cos 90 plus berarti sama ya 45 derajat ingat berubah cos itu jadi sin sin jadi cos cos jadi sin sini sin sin berapa sin 45 nah lihat lagi kesini cos 135 di kuadran 2 itu nilainya negatif berarti disini kita tambahkan negatif nah ini rumitnya rumus yang kedua selain kita merubah kita juga harus memperhatikan kuadrannya tapi balik lagi kesini kuadrannya ke soalnya bukan melihat dari sin 45 ini tapi tetap ke soal ya soal pertama itu cos 135 cos itu kuadran 2 itu lainnya negatif berarti harus tambahkan negatif ya jangan sampai lupa nah berarti disini sin min setengah akar 2 ya gitu berarti yang disini cos 135 itu nilainya min setengah akar 2 gitu ya oke ya jadi jangan sampai lupa setelah merubah ya merubah dari cos dibentuknya dari cos jadi sin kemudian lihat kuadrannya kuadran berapa kuadran 2 cos itu berarti nilainya negatif jangan lihat ke sin sin di kuadran 2 itu kan positif ya sin di kuadran 2 positif tetap lihat ke soalnya soal yang pertamanya cos 135 itu kuadran 2 berarti negatif oke dan yang ketiga tangan 240 derajat 240 derajat 240 derajat berarti di kuadran 3 ya tangan kuadran 3 ini kuadran 3 biar nggak lupa ya kuadran tiga itu rumusnya yang pertama 180 plus ya tangan 180 plus 60 berarti tangan kuadran 3 itu nilainya positif berarti tetap tangan 60 tangan 60 ya nilainya berarti akar 3 gitu nah kemudian kita gunakan rumus yang kedua tangan 240 derajat ya nyat-nyat tangan rumusnya itu tangan 270 70 min alpha berarti dikurangi 30 ya 70 dikurangi 30 itu 240 ya tangan berarti tangan disini kita ubah ya kalau tangan berarti menjadi kotangan ya kita ubah kotangan 30 derajat ya kalau tangan itu di kuadran 3 positif ya kotangan itu berarti 1 per tangan 30 gitu aja ya kotangan kan temennya tangan ya kebalikannya berarti 1 per tangan berarti 1 per tangan 30 berapa 1 per 3 akar 3 ya bisa kita tuliskan akar 3 per 3 gitu ya 1 per 3 akar 3 ini sama dengan 3 per akar 3 nah 3 per akar 3 karena membaginya akar 3 maka harus dirasionalkan ya nanti kita klikkan dengan akar 3 per akar 3 3 per 3 berarti 1 ya hasilnya akar 3 gitu untuk tangan ya sama ya akar 3 gak usah bingung kalau misalkan temuk petangan ya tinggal jadikan 1 per petangan gitu itu untuk petangan disini akar 3 kemudian apa second 225 derajat selanjutnya itu saya kan 225 derajat 225 itu di kuadran 3 ya 225 di kuadran 3 bosnya berarti masih tetap ya ini ya second 180 kita berapa tambah 45 derajat ya berarti second 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 45 45 second di kuadran 3 berarti nilainya negatif ya karena yang positif itu tangan dan kotangan gitu ya negatif second 45 derajat berarti kita rubah lagi 1 per nah temennya second itu kos ya kos 45 derajat ya berarti min 1 per 45 itu setengah akar 2 berarti akar 2 per 2 ya ini nah min 1 per akar 2 per 2 berarti min 2 per akar 2 kita kasih akar lagi berarti akar 2 per akar 2 akar sekawan ya berarti hasilnya berapa hasilnya min akar 2 akar 2 kan 2 2 2 2 1 berarti sisanya akar 2 itu ya untuk yang second yang rumus yang pertama oke ya ini oke kita lanjut ke rumus yang kedua second 225 derajat second yang kedua itu 270 min ya berarti 270 derajat min 45 derajat second berarti second kalau dirubah menjadi second ya ini oke kita kita ubah second menjadi kosekan 45 derajat second di kuadran 3 ya kuadran 3 nilainya negatif kita makan negatif min kosek 45 derajat berarti sama aja dengan 1 min 1 per temannya kosek berarti sin sin 45 derajat min 1 per sama ya akar 2 per 2 berarti min 2 per akar 2 kali akar 2 ya langsung kita rasionalkan ya berarti hasilnya sama kan ya min akar 2 ya sama kemudian apa lagi ini second 225 hasilnya min akar 2 oke lanjutnya kosek 300 derajat ya kosek 300 derajat ya kita gunakan yang rumus pertama 300 derajat itu berarti ada di kuadran 4 ya kuadran 4 nah kuadran 4 yang bernilai positif itu hanya kos dan second berarti kosek bernilai negatif ya kuadran 4 dan 4 kosek nilainya negatif untuk rumusnya yang pertama itu kosek 360 min 60 berarti ya nah kan tadi kuadran 4 negatif berarti min kosek 60 derajat kosek itu berarti per sin ya min 1 per sin 60 derajat sin 60 itu setengah akar 3 ya min 1 per setengah akar 3 bisa kita tuliskan akar 3 per 3 setengah akar setengah ya 1 per 2 berarti akar 3 per 2 ya berarti ini min 2 per akar 3 nah harus kita nasionalkan klikkan akar sekawan akar 3 per akar 3 berarti hasilnya min 2 per 3 akar 3 ya ini untuk rumus yang pertama sekarang kosek menggunakan rumus yang kedua rumus yang kedua itu 270 plus alpha ya kosek 300 derajat kosek 270 plus alpha ya berarti 270 plus 30 ya 170 tambah 30 kan 300 kosek berubah berarti menjadi second ya second 30 derajat nah tetap kosek di kuadran 4 ya kosek kuadran 4 bukan second ya berarti kosek kuadran 4 hasilnya negatif negatif second 30 derajat berarti 1 per kos ya kos 30 derajat min 1 per kos 30 itu setengah akar 3 berarti akar 3 per 2 sama dengan yang ini yang tadi ya 1 per akar 3 per 2 min 2 per akar 3 langsung kita kalikan berarti hasilnya jadi min 2 per 3 akar 3 ya hasilnya sama oke disini kita tuliskan disini kosek 300 derajat itu min 2 per 3 akar 3 ya nah kurang yang terakhir nih tapi nanti masih ada lagi ya kita masih ada contoh yang lainnya oke kotangan 315 derajat 350 315 derajat itu di kuadran 4 ya karena dari 270 sampai 360 kotangan nah rumus pertama itu 360 min alpha 360 dikurangi 45 dikuadran 4 kuadran 4 kotangan nilainya negatif ya negatif berarti min kotangan 45 derajat nah ya ketangan 45 derajat berarti min 1 per tangan 45 min 1 per tangan 45 itu 1 ya berarti hasilnya min 1 ya itu kotangan dengan rumus yang pertama sekarang yang kedua rumus yang kedua berarti kotangan 270 ya ditambah 45 ya sama ya 45 derajat nah 4 tangan berarti berubah menjadi tangan ya tangan di kuadran 4 beti min tangan 45 tangan 45 ya min tangan 45 derajat berarti jadi min 1 ya tangan 45 itu kan 1 ya berarti min 1 sama ya hasilnya oke nah kita lanjut lagi ke soal yang berikutnya ya oke setelah ini kita ke soal yang berikutnya oke kita lanjut ke soal selanjutnya ya disini ada si 450 kipos 390 dan tangan 1050 ya kita yang tiga ini dulu ya nah yang tiga ini sudutnya itu lebih dari 360 derajat ya kalau tadi kan di kuadran 1 sampai 4 itu ada 360 derajat ya nah bagaimana kalau dari soalnya itu lebih dari 360 derajat ya nah ini 450 berarti lebih kan ya 450 itu berarti lebihnya berapa dari 360 oke nanti nanti baik lagi ke kuadran 1 kuadran 2 bisa lagi baik lagi ke kuadran 3 atau ke 4 sini ya jadi terus berputar gitu ya bisa satu putaran dua putaran kalau ini kan sini 450 derajat itu berarti sudah lebih dari satu putaran ya satu putaran penuh itu 360 derajat berapa cara menghitungnya ya oke kita lanjutkan disini sin 450 derajat oke sin 450 derajat ya berarti ini kan lebih dari satu putaran ya satu putaran itu 360 kan ya sin berarti kita cari lebihnya ya sin 90 eh sin 360 ditambah berapa berarti ya ditambah 90 derajat ya yang kita cari itu nilai dari sin 90 derajat ya mudah ya sin 90 derajat itu berarti satu gitu nah ini juga bisa gunakan rumus satu dan dua ya tapi untuk rumus yang kedua itu ya agak ribet kan ya kan gini ini kan sin 450 360 dan ditambah 90 ya untuk rumus yang keduanya berarti gini kita cari yang sin 90 ya sin 90 nah sin 90 itu bisa di kuadran satu atau dua ya sama aja gitu ini sama aja karena diantara kan ya 90 itu antara kuadran satu dan kuadran dua jadi bisa digunakan rumus yang di kuadran satu atau di kuadran dua gitu untuk yang 90 berarti 180 juga sama ya bisa di kuadran dua atau tiga kemudian 270 bisa kuadran tiga atau empat gitu nah peran yang ini sin 90 itu kan di kuadran satu kuadran satu nah ini kuadran satu itu rumusnya ada 4 apa berarti langsung di 90 itu kan adakan satu kamu menggunakan rumusnya kedua dari sini berarti yang dicari itu sin 90 berarti sin 90 90 min alpha kan ya min alpha berarti 0 ya 90 90 kan tetap itu nah berarti kalau disini kan rumus yang kedua itu rumus berubah ya sin berarti jadi cos nah nah sini 90 derajat di kuadran satu itu nilainya positif di kuadran dua juga positif ya sama ya berarti disini tetap positif cos non derajat cos non derajat itu kan satu ya sama kita lanjut ke soal nomor soal selanjutnya ya isiin 450 itu punya satu cos 390 cos 390 derajat oke 390 360 berarti 360 ditambah 30 ya betul ini masih di kuadran satu juga berarti cos 30 cos 30 itu setengah akar 2 ini setengah akar 3 ya setengah akar 3 kalau misalkan mau dicari lagi menggunakan mus yang kedua ya cos 30 berarti sudah saja ya cos 30 langsung ya gak ada kan itu di sudut-sudut istimewa ya 30 derajat sudah ada oke ya ini setengah akar 3 ya setengah kartiga kemudian tangan 1050 nah ini tangan 1050 derajat ya 1050 tangan eh kok 360 kejauhan kan ya 1050 3060 tambah berapa jauh kan nah 1050 itu ternyata 2 putaran ya 1 putaran itu kan 360 2 putarannya berapa gak tambahkan 360 tambah 360 berarti 720 nah 720 kan mendekati 1050 ya nah berarti ini 2 putaran ya 2 putaran kalau 1050 nah berarti 720 derajat disini ya nah 720 ditambah berapa supaya menghasilkan 1050 gitu berarti 720 ditambah 330 30 derajat ya hampir 3 putaran berarti ya masih 2 putaran berarti disini tangan 330 nah tangan 330 itu dikuatan berapa gitu ya 330 berarti kuatan 4 kuatan 4 tangan nilainya negatif ya kan ya ya tangan oke kalau di kuatan 4 berarti rumusnya tangan 360 min 30 ya begitu kuatan 4 ini berarti tangan timin ya kekuatan 4 ya karena kalau kuatan 3 kan kalau kuatan 4 kan kos dan sekan berarti min tangan 30 tangan 30 itu berapa 1 per 3 berarti min 1 per 3 akar 3 gitu ya jadi sini terus dilihat lagi kuadran berapa gitu jangan sampai lupa kalau kalau tadi kan masih 90 dan 30 ini masih di kuatan 1 semuanya positif kalau ini kan kuatan 4 ya kuatan 4 yang positif itu kos dan sekan tangannya negatif gitu ya stick disini min 1 per 3 akar 3 oke lanjut untuk sekarang sin 4 per 3 pi radian nah ini sudah bukan derajat lagi ya satuannya ya untuk yang satuannya radian yang menggunakan pi ya itu kan radian bagaimana caranya oke untuk yang sin 4 per 3 pi radian ya sin 4 per 3 pi ini satuannya radian ya ya eh pi itu kan 180 derajat ya kita cari tahu dulu aja ini sin 4 per 3 pi itu di kuadran berapa gitu ya di kuadran berapa misalkan ini pi 4 per 3 pi berarti pi itu kan 180 ya tinggal klikkan aja 4 per 3 dikali 180 berapa kira-kira yang kira-kira ya dihitung 180 bagi 3 6 kali 4 24 nah 240 derajat berarti ini sama dengan sin 240 derajat 240 derajat itu di kuadran 3 kuadran 3 ini kuadran kuadran dulu aja cari ya kuadran 3 kalau cari kuadran nya berarti kita lanjut kerjakan ya kuadran 3 nah ini kan sin 4 per 3 ya sin bisa kita cari dengan V 4 per 3 itu kan V ditambah 1 per 3 V gitu kan ya ya banget V itu kan 1 satunya itu berarti 3 per 3 kan 3 per 3 tambah 1 per 3 berarti 4 per 3 gitu 20 ya ya nah ya hanya sebagai patokan saja ya 240 dan oke disini jadi sin 1 per 3 V ya gitu awas tadi kan di kuadran 3 berarti sin nilainya negatif ya kuadran 3 itu tangan tangan yang positif berarti ini 1 per 3 pi 180 bagi 3 berarti 60 sin 60 derajat sin 60 itu setengah angkar 3 awas ketinggalan negatif ya gitu ya berarti sin 4 per 3 pi itu sama dengan nilainya min setengah akar 3 gitu oke disini min setengah akar 3 kemudian cos 5 per 4 pi cos 5 per 4 pi radian ya nah kita cari dulu sebagai patokannya arahnya ya 5 per 4 pi berarti berapa ini sama aja dengan 225 derajat di kuadran 3 ya kuadran 3 lagi ini kuadran 3 untuk cos nilainya negatif oke ini cos pi nah ditambah 1 per 4 pi ya 4 per 4 tambah 1 per 4 jadi 5 per 4 min cos 1 per 4 pi 90 setepat bulagi 4 45 ya nah berarti min setengah akar 2 oke ya berarti di sini bisa kita tuliskan min setengah akar 2 kemudian tangan 2 per 3 pi tangan 2 per 3 pi radian ya berarti nah berarti dimana ini 2 per 3 dikali 180 80 berarti 20 derajat ya ini di kuadran 2 kuadran 2 untuk nilai untuk tangan tangan kuadran 2 itu negatif ya di tangan pi 2 per 3 berarti dikurangi 1 per 3 pi ya 3 per 3 dikurangi 1 per 3 berarti 2 per 3 kan berarti min karena dikurangi 2 tangan 1 per 3 pi berarti min berapa 60 ya 60 tangan 60 itu angkar 3 oke peres gitu tapi ada contoh lagi yang lain ya bagaimana kalau soalnya itu sudutnya itu bernilai negatif ya sudutnya bernilai negatif oke setelah ini ya oke kita lanjutkan bagaimana kalau kita mendapatkan soal yang nilai derajatnya itu negatif ya misalkan sin min 30 derajat gitu ya nah untuk yang negatif ya ada yang negatif itu yang searah jarum jam ya ada rumus rumus nya ya ada berubahannya misalkan disini sin min alpha gitu ya oke nah ini kalau min sin alpha berarti bisa kita keluarkan min min sin alpha gitu untuk yang sin yang cos min alpha nah kalau cos ya misalkan dulu nilai negatif itu jadi hilang negatifnya jadi cos alpha gitu ya untuk tangan kalau tangan itu sama dengan sin jadi min tangan alpha ya jadi hanya cos saja yang jadi positif ya hilang tanda negatifnya hilang sin cosec nah cosec juga sama ya min alpha itu jadi min cosec alpha untuk second sama dengan cos ya jadi second alpha hilang tanda negatifnya kot tangan jadi min kot tangan apa gitu ya perubahannya ini ya harus dihapal juga ini ya diingat ya mudah ya perubahannya hanya yang ini aja yang cos dengan second ya ini hilang tanda negatifnya gitu oke kita ke contoh soal oke kita langsung kerjakan saja ya misalkan ada sin min 60 derajat sin 60 sin min 60 kalau sin min 60 derajat bukan tinggal dikeluarkan negatifnya ya berarti jadi min sin 60 derajat jadi min sin 60 derajat itu setengah angkar tiga tiga ya untuk sin negatif untuk yang cos misalkan ada cos min 30 derajat nah kalau cos berarti langsung berarti ya min tangannya hilangkan jadi cos 30 derajat cos 30 derajat terus setengah akar tiga gitu ya kemudian tangan tangan misalkan min min yang gedean 240 derajat misalkan min dikeluarkan min min tangan 240 nah ini balik lagi ke kuadran tadi 240 itu kuadran berapa kuadran tiga tangan kuadran tiga itu nilainya positif ini kan tapi disini ada negatif ya nah negatif disini bukan dari kuadrannya tapi dari soal ini ya jadi min tangan ya rumus yang kuadran ketiga 180 ditambah 60 gitu gitu ya nah ini tetap ada minnya ya min tangan 60 gitu jadinya ya kan positif tangan di kuadran tiga ya berarti tangan 60 derajat itu min akar tiga 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 tangan dan sin kos tangan kosek kita ya kosekkan misalkan min 300 tiga tiga ratus nanti kalau kosek tadi lihat kosek keluarkan negatifnya t-min kosek tiga ratus min kosek kosek yang dikuadran empat ya 360 min 60 ya kosek kosek dikuadran empat ya kuadran empat itu berarti negatif ya nah ini kosek 60 ya ini kosek 60 derajat ya kosek itu tadi dikuadran empat min negatif ya jadi kita tambahkan negatif jadi negatif ini yang pertama dari soal ya ya negatif ini nah negatif yang kedua ini dari kuadran ya kuadran keempat ya kosek kuadran empat penilangnya negatif ya berarti negatif yang negatif di positif ya kosek itu berarti satu per sin ya satu per sin 60 derajat ya ini negatifnya hilang ya berarti satu per sin 60 itu setelah akar 3 ya berarti akar 3 per 2 berarti ini jadi 2 per akar 3 nah kita kalikan dengan akar sekawan berarti hasilnya jadi 2 per 3 akar 3 gitu itu untuk kosek oke ya kemudian berarti soal yang lain oke dua soal lagi cukup ya misalkan tadi sudah kosek berarti jadi sekarang second nah kita ganti lagi ya kita gunakan radian lagi misalkan min 5 per 6 pi ya radian disini oke kalau kosekan berarti jadi kosekan hilang negatifnya ya hilang negatifnya jadi positif second 5 per 6 pi ya ya saya kan per 6 pi berarti second pi min 1 per 6 ya 1 6 pi oke kita kuadran lagi ya pi 5 per 6 pi ya 5 per 6 pi itu berarti di kuadran 2 ya kuadran 2 kuadran 2 second itu negatif berarti min second 1 per 6 pi ya itu nah karena ini saya kan berarti min 1 per kos ya 1 per 6 pi gitu berarti kos 1 per 6 kos 1 per 6 berarti kos berapa 1 lagi 6 berarti 3 ya setelah akar 3 berarti 1 per akar 3 per 2 setelah akar 3 berarti jadi min 2 per akar 3 klikkan langsung ke akar sekawan berarti min 2 per 3 akar 3 gitu ini untuk second min 5 per 6 pi oke satu lagi ya kotangan kotangan min 4 4 per 3 pi gitu ya berapa aja lah ya 4 per 3 pi berarti kalau kotangan tetap ya min kotangan 4 per 3 pi 4 per 3 pi berarti di kuadran 2 ya kuadran 2 ya min ya ini kotangan V ditambah 1 per 3 V berarti min nah tadi kan di sini di kuadran 2 ya kuadran 2 kotangan itu negatif negatif kotangan 1 per 3 V ya negatif V negatif jadi positif kotangan 1 per 3 V kotangan itu 1 per tangan tangan 1 per 3 V begitu kan berarti 1 seperti 3 itu 60 ya 60 itu akar 3 berarti 1 per akar 3 ya klikkan akar sekawan berarti 1 per 3 akar 3 oke beres ya untuk video kali ini cukup sampai di sini oke semoga bermanfaat kalau ada yang kurang jelas silahkan ditanyakan di kolom komentar atau bisa kalian ulang lagi ya video ini oke terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati